Coba kalian tengok dulu kawan yang satu ini Kemarin main presiden-presidenan, sekarang main tentara-tentaraan dia Eh, Bung, kau jangan kayak gitu, Bung, itu bareng kebanggaan kami, betul Kalau kalian yang pakai cocok, kalau kawan ini yang pakai kayaknya, gimana gitu loh Pak Anies, Pak Anies Aku jujur aja, aku bilang sama kalian, ya Ada beberapa hal yang memang kusuruhkan dari kawan ini, ya kan Yang pertama, ya Kawan ini, maksud dan tujuannya mendukung Pramono Anung, kenapa? Takut dibilang kalian enggak, kan Pendukungnya Anies Baswedan, biar tau kalian, sekarang sudah happy-happy Kenapa bilang? Karena di Jakarta sekarang sudah ada Baliho Baliho pasangan nomor tia Pramono Anung agak kecil Pramono Ranokarno agak kecil Fotonya Sianies Baswedan besar di TKTK Udah bangga kali itu Aku yakin, jujur aja, aku bilang Walaupun dana untuk mencetak Baliho itu dari Pramono Anung Tapi yang mencetak pasti anak-anak abah Jadi mereka ingin menggambarkan bahwasannya abah itu lebih besar daripada Pramono Anung dan juga Ranokarno Kalau memang dia lebih besar, kenapa enggak dicalonkan? Kan begitu Jadi kalau orang ini sekarang merasa bangga ini Ya kan, merasa dibutuhkan Eh, tenang Dengar kalian dia, aku bilang sama kalian Beda tipis antara dibutuhkan dan diperalat Di dalam politik ini beda tipis Antara dibutuhkan dengan diperalat Gitu loh Iya kan Kemarin Amin Rais Sekarang Anies Baswedan Alah, opung parbelak Di sebelah Ritwan Kamil juga disitu ada FPI Coba berikan dulu komentarmu Ya memang aku jujur aja Kalau mau main komentarnya pun juga agak malu juga aku Kok bisa FPI gitu masuk ke dalam lingkaran Ritwan Kamil Tapi bukannya apa Yang namanya di dalam berpolitik itu Semuanya sah-sah saja Ya kan Aku pun juga Anies Baswedan Gabung sama Sama Pramono Anung Ranokarno Juga kan enggak ada masalah Tapi yang jadi pertanyaan Ya kan Apakah mereka bisa saling menerima Antara Ahokir dan juga Anak Abang? Eh Perasaan kemarin Ahokir itu sempat kecewa Gara-gara Anak Abang Meminjerahkan Ahok Aduh Tapi itulah demi kepentingan politik Semuanya itu sirna Ini begini nih Ku bilang sama kalian Ada beberapa motivasi Kenapa yang namanya Anies Baswedan Masuk mendukung Pramono Anung? Yang pertama sudah jelas Supaya tidak jadi gelendangan politik Kenapa supaya tidak jadi gelendangan politik? Kalian tahu partai perubahan yang didirikan baru-baru ini Yang deklarasi Anies Baswedan katanya harus jadi presiden 2029 Ternyata Anies sendiri pun tidak diakui Dan tidak terlibat di dalam pembentukan partai perubahan Ya Karena mungkin Anies mencium bahwasannya Ya Nama dia itu hanya sebagai bahan eksploitasi Anies Baswedan hanya di eksploitasi untuk membangun sebuah partai Yang diketuai oleh relawannya Ya wajarlah relawannya yang membentuk partai Karena apa? Dia yang punya uang Makanya sekarang itu Anies Baswedan Ya Dia itu sekarang kalang kabut Dia Coba tengok kalian Ya Waktu sampai deklarasi partai perubahan kemarin Namanya di mana? Tenggelam Cuman karena memang untung saja Basisnya anak-anak abah itu masih lumayan lah Lumayan kuat kan begitu Walaupun jumlahnya tidak seberapa seperti dulu lagi Ya biasalah pendukung panati Jadi itu saja menangnya siapa Jadi yang pertama itu Ya dia itu tidak mau dijadikan gelandangan politik Ya lebih tepatnya Dia lagi Lagi mencari tempat sendaran hidup Karena di partai perubahan dia sudah tidak nyambung Otomatis dia cari sirkel baru dong Iya kan? Itu yang pertama Baru yang kedua Yang kedua Ini Anies Baswedan ini biar tau kalian orangnya selencerdi Licik Ya Yang dia lihat bukan potensi saat ini Tapi yang dilihat di potensi 2029 Mana tau Ini mana tau Mana tau nanti Pramono Rano Karnomenang Pilgrim Jakarta Pilgrim Jakarta Nah biasanya Gubernur Jakarta Anies Baswedan berharap Anies Baswedan berharap Dia tau dia tau kemarin sudah sempat ditolak Ibu Megawati Sedangkan untuk gubernur Sedangkan untuk gubernur aja dia ditolak apalagi jadi capres Makanya dia sekarang sedang membangun karirnya Ya Dia gandeng Pramono Anung Supaya apa? Supaya ada harapan 2029 nanti Mana tau dia gak punya partai Paling gak bisa selamat nyawanya Kan begitu Nyawa politiknya maksudnya Ya kan? Ya itu dia Jadi itu yang kedua Dia proyeksikan jauh ke depan Baru yang ketiga Sekarang ini kan banyak netizen Dan juga banyak media Yang sedang menyoroti masalah LEM Eibon Bayar kelebihan Formula E Jis Jadi kulihat Kulihat ya Ini seolah-olah dia sedang mencari tempat perlindungan Karena apa? Karena misalnya Misalnya Kalau dia mendukung salah satu paslon Rupanya diutak atik lah Misalnya contohnya kasus dia dulu Ini misalnya Aku bicara misalnya Ya kan? Misalnya Ya kan? Diutak atik lah contohnya Kan otomatis nanti dia dan juga juru bicaranya Akan berkata Oh ini ada kriminalisasi Gitu dia Ini ada kriminalisasi Kan begitu ya Jadi bisa dikatakan Dia lagi cari tempat perlindungan ya Jadi itu beberapa faktor Kalau bisa dikatakan Kalau Anies Baswedan Kenapa lebih memilih Pramono Anung dan Rano Karno Itu yang ketiga Yang keempat Kenapa tidak dia Masuk ke dalam Rituan Kamil Karena Rituan Kamil Isinya orang-orang partai Yang pernah menolak dia Ada PKS Ada Nasdem PKB juga disitu Bisa dikatakan Dia belum bisa move on Aku masih sakit hati sama kalian Aturannya Aku ada dia tergambar orang ini Kenapa tidak jadi Gara-gara kalian Jadi dia masih belum bisa terima Dan ini adalah bukti Bahwa hanya Dia sedang membalaskan dendamnya Balas dendamnya Dia ingin membuktikan Kepada partai-partai Yang sepek mengusungnya Kalian lihat Bahwasannya Tanpa Anies Baswedan Maka kalian nol Tidak ada apa-apa Sekarang begini Aku bilang sama kalian Apapun yang dilakukan Anies Baswedan Fokus saja Apa yang dilakukan Pramono Eh Pung Kok jadi begitu Kok dukung jadinya Calon dari PDIP Aku bilang sama kalian Banyak orang mengatakan begini Oh Pung Parmelak Aku yakin Satu ketiga Kau akan masuk ke si Merah Bilang Untuk saat ini I'm sorry to silah Sedangkan Sedangkan Orang di luar sana Di kalangan elite Banyak yang keluar Kok aku mau masuk Di Solo Sumatera Utara Di Bali Kalimantan Banyak yang keluar Kok aku mau masuk Ntar dulu deh Tapi kan begini Kita tidak menutup Kemungkinan Sekarang begini Jangan kita Dibutakan Dengan Apa namanya Dengan ambisi politik Dan juga Jangan kita dibutakan Dengan Apa yang aku bilang ya Dengan Sisa-sisa perjuangan Atau sisa-sisa kemarahan Yang dulu ya Mungkin kita marah Karena apa Karena mereka Sempat tidak mengakui Kemenangan kita Mereka sempat Tidak mengakui Bahwa Pramu menjadi Presiden Mereka sempat Menggugat Bahwasannya Hasil Presiden Curang ya Aku hargai Karena itu juga Yang kurasakan Kan begitu Cuman sekarang Masalahnya begini Bapak Rituan Kamil Sama Bapak Rano Karno Pramono Anung Itu bisa dikatakan Semuanya bersahabat Kalau aku katakan Ini bukan Big match Tapi ini adalah Friendly match Tapi masalahnya Begini Untuk Jakarta Aku bilang sama kalian Jakarta dan Jawa Tengah Itu bukan Pertempuran Akar rumput Tapi itu Pertempuran Elite Nah ini agak Agak kupancing dulu Kita berpikir apa Kebanyakan Bercanda kita Soalnya Jadi begini Pertempuran Ada dua Ada tiga Pertempuran Elite Ada pertempuran Akar rumput Dan ada pertempuran Menyeluruh Elite dan akar rumput Kan begitu Jadi kalau bicara Tentang pertempuran Elite Itu terjadi di Jakarta Karena apa Kalau bisa dikatakan Pemilihnya Pramono Anung Dan juga pemilihnya Rituan Kamil Itu gak terlalu Apa Gak terlalu Menciptakan Konflik yang berarti Gitu loh Bisa dikatakan Ya masih bisa Kondusif lah Jadi bisa dikatakan Ya gak ada masalah Gitu loh Kalau pendukung Pendukung Rituan Kamil Berkata begini Kalaupun contohnya Pramono yang menang Gak ada masalah Gitu loh Pendukung Pramono pun Begitu juga Kalaupun Rituan Kamil Yang menang Gak ada masalah Kecuali Golongan anak-anak abad Anak-anak abad Akan bermasalah Kalau misalnya Rituan Kamil Yang menang Tapi kalau kalian Tanya asli Dari pemilih PDIP Dan juga Ahoker Dan juga Apa namanya Elemen-elemen Pemilih yang lain Aku rasa mereka Gak keberatan Karena apa Rituan Kamil Pramono Itu sama-sama Orang yang Berkualitas Dan juga Orang-orang Yang mementingkan Kepentingan rakyat Dari mana Tahu kau Ya kan Kita bisa lihat Selama ini Pramono Anung Bersih Gak pernah ada Kasus Dan juga Bisa dikatakan Coba perhatikan kalian Selama mereka Itu sedang Kampanye Yang namanya Pramono Anung Dan juga Rano Kano Tidak pernah Sedikit pun Menjele-jelekan Bapak Jokowi Dodo Kalau ku bilang Ini lebih bermartabat Daripada Mahfud MD Ya Itu dia Karena apa Beliau sendiri pun Mengatakan bahwa Saya kenal dengan Bapak Jokowi Dodo Itu sudah selama 22 tahun Ya Dia bukan Bukan cuman Gara-gara Dia sekretaris kabinet Makanya dikenal Sama Bapak Jokowi Dodo Tidak Jadi bisa dikatakan Dia agak Agak tabu Untuk menjelek-jelekan Bapak Presiden Jokowi Kan begitu Lain Mahfud MD Begitu dia Dicalongkan Jadi Wakil Presiden Nah Coba Bayangkan kalian Eh Langsung Menjelek-jelekan Akhirnya Pakai nak karma Ganjar Begitu juga Kenak karma Maka Maka yang kubilang Bambang Pacul Sekali katakan Apa Jangan pernah Lawan orang baik Karena apa Bisa hancur Dan ini terbukti Pramono Anung Ranokarno Gak pernah menjelek-jelekan Bapak Jokowi Ya Jadi itu aja Poin plus yang bikin aku Kayaknya ya oke lah Kalau gak menang Rituan kami Oke lah Pramono Anung Gak apa-apa lah Ya tapi kalau menang Rituan Kamil Lebih bagus lagi Eh kubilang sama kalian Kalau Pramono Anung Tidak diusung oleh Megawati Kurasa yang diendros Bapak Jokowi Bukan Rituan Kamil Tapi Pramono Anung Jujur saja Makanya kubilang Ini sekarang ini Pertempuran Bukan pertempuran Apa namanya Grassroot Akar rumput Tidak Tapi ini adalah Pertempuran elit Di sisi kanan Ada Bapak Prabowo Dengan Jokowi Di sisi kiri Ada Megawati Dan Pidibnik Sekarang aku udah tambah lagi Anies Baswedan Tapi terlalu Terlalu tinggi lah Anies Baswedan itu Khususnya jajarkan Dengan Ibu Megawati Gak 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 Aku gak mau masukkan Gak mau Jadi di sisi kanan Ada Bapak Prabowo Fituring Dengan Bapak Jokowi Di sebelah sana Ada Ibu Megawati Bersama dengan Partainya PDIP Gak anies itu tambahan Karena kita gak tau Dia sedang dibutuhkan Atau sedang diperalat Ya Itu dia Jadi sekarang Kekuatan Kekuatan itu Apa namanya Pertempuran itu Pertempuran di atas Bukan pertempuran di bawah Makanya aku bilang Perhatikan kalian lah Siapapun yang terpilih Ya diantara mereka berdua Itu pasti bisa dikatakan Ya oke lah Ya kita bergembira Bersama-sama Kecuali kalau nomor Urut 2 yang menang Silisinya Jauh kok bisa menang Kan begitu Kalau itu kacau itu Suka kali kawan itu Jujur aja Bawa-bawa nama Tuhan Allah Ya Kalau misalnya Mau bawa-bawa nama Tuhan Gak usah jadi politisi lah Jadi Apa lah Jadi apa namanya Jadi Pemuka agama aja lah Aku jujur aja Bukannya bilang apa aku Aku kalau misalnya Kita berpolitik Terlalu banyak Membawa unsur-unsur agama Ya Gak terlalu suka aku Walaupun contohnya Orang tersebut Satu agama dengan Nopun Parbela gitu Gak suka kali gitu loh Tapi gak apa-apa lah Ya itu Itu terserah dia Karena memang dia pernah bilang Ya kan Itu Wartawan tanya Itu Bapak Apa namanya Pas lo nomor 1 Dapat dukungan dari Jokowi Bagaimana Menurut Menurut Bapak Datang dia Siddharma Ini apa yang dikatakan ya Ya Mana lebih besar Jokowi Dengan Tuhan Gak usah ditanya Anak SD sama anak yang udah mau mati Opung-opung udah mau mati Udah tau itu Aduh Aduh Bingung aku ngeliat orang ini Ya Jadi itu dia Sekarang begini Ya Aku bilang sama kalian Ya Kalau untuk Jakarta Seperti itu Itu pertempuran elit Kalau Jawa Tengah Itu juga pertempuran elit Makanya Ya Di Jawa Tengah itu Ya Sekarang itu Antara Andika Perkasa Dan juga Ahmad Rufi Kan sekarang itu Kan lagi saing-saingan Itu elektabilitasnya Ya kan Jadi Disitu pun juga Kalaupun Orang Pemilih Kalaupun pemilinya Ahmad Rufi Andika yang menang Aku rasa juga Tidak terlalu bermasalah Ya Begitu juga pendukunya Andika Kalaupun Ahmad Rufi Yang menang Itu juga Tidak terlalu bermasalah Ya Kalaupun ada gejolak Itu sebentar Itu Karena apa Karena pertempuran Sesungguhnya itu Bukan Di akar rumput Bukan Tapi pertempuran Di sana Ini di sana Itu antara Joko Widodo Dan juga Megawati Kenapa bilang Ya Bapak Joko Widodo Itu jujur aja Aku bilang sama kalian Beliau itu Sudah lama Mencengkeramkan Kukunya di Jawa Tengah Terpertama di Kota Solo Setelah itu Secara nasional Dia langsung Apa Secara Ruang lingkup Provinsi Dia masuk ke Jakarta Nasional dia masuk ke Presidential election Kan begitu Dan dia menjadi seorang presiden Dan ini menjadi satu kebanggaan Ya Bagi warga Di Jawa Tengah Dan coba kalian Perhatikan dulu ya Waktu Pilpres kemarin Walaupun Jawa Tengah Dikatakan menjadi kandang banting Pilpres 2024 Ya Pilpres 2024 Yang pemenang disana Adalah Prabowo Gibran Bukan Ganjar Mahfud Ya Jadi bisa dikatakan Pengaruh Joko Widodo Dan keluarganya Sangat besar Kan begitu Nah sementara Di sisi lainnya Ada satu kekuatan Partai Bersama dengan Ibu Ketun Ya Ibu Megawati Mereka pun juga Sepertinya Seolah-olah Tidak terima Dengan kegagalan Waktu masa Pilpres kemarin Dan sekarang Adalah momen Bagaimana Membalikkan Gadaan Mulai dari pecundang Menjadi pemenang Kan begitu Ya kan Sekarang masalah Pembuktian Kita lihat Nanti tanggal 27 Gitu dia Kalau misalnya Di Jawa Tonga Pun begitu juga Itu permainan Elite itu Ya bisa dikatakan Pertempuran Elite Tapi kalau di bawah Di krisis Perhatikan kalian lah Gak ada rusuh Terlalu tenang Kalau kubilang Ya Tengok aja dulu Mereka itu Waktu debat itu kan Kayak rapat Rapat irti Gak ada yang terlalu Di perdebatkan Gak singit gitu loh Nah tapi Kalau di Sumatera Utara Aku bilang sama kalian Kalau itu komplit Itu pertarungan Elite Dan juga pertarungan Akar rumput Itu Sumatera Utara Jadi kalau bisa dikatakan Sumatera Utara itu Ya di atas juga Bertempur Di bawah Apa lagi Makanya waktu debat Di luar Eh di dalam gedung Kemarin itu Di hotel itu Ya kan Mereka itu Melemparkan kata-kata Bedas Melempar kata-kata Yang keras Ah di luar juga Para pendukungnya Saling lempar-leparan juga Hah Tengok juga Tapanuli Tengah Hah Tapanuli Tengah Begitu juga Ya Itu dia Opung Kalau kayak gitu Pung Kayak mana kita bisa Membedakan Dan yang mana Mau kita pilih Suka-suka kalian Mau pilih siapa Kan begitu Ya Cuman Saran Opung Parbelak Ya kalau bisa Kalian pilih Yang tegak lurus Bersama dengan Pemerintah Kenapa rupanya Bung Supaya jalan Rupanya program Ya Bukan masalah itu Aku bilang sama kalian Ya Aku bilang sama kalian Jakarta Katakanlah ini Kita katakan Pilpahit Yang menang adalah Pramono Anung Jawa Tengah Yang menang adalah Andika Perkasa Ya Aku bilang sama kalian Ya Pusat tetap akan Memperhatikan Kedua daerah ini Karena apa Karena dua-duanya Orang baik Sumatera Utara Gak tau kita Kalau sempak ini Ramai ada yang menang Gak tau juga Bisa selaras gak Karena kemarin Udah kita lihat Ya kan Sumatera Utara Jujur-jujur aja Ya Kalau bukan Bapak Jokowi Turun tangan Untuk membangun Sumatera Utara Gak selesai Eh Itu dia Stadion Utama Gak selesai Yang menyelesaikan Sama Tetap Bapak Jokowi Itu dia Tapi kalau Sumatera Utara Jujurnya Aku bilang Bobi Nasution itu Gak kemana Itu 65% Wah Nah itu dia Tapi kalau misalnya Sumatera Utara Aku bilang sama kalian Ya Bisa dikatakan gini Ya Itu yang bertempur itu Ya 30% Ya Elit Tapi 70% itu Rakyat itu yang berdanding Biar tau kalian Eh gak kalian tengok di media sosial Perang nguncung Apalagi Kalau aku Contohnya lagi live Ya aku Tulislah disitu Sumatera 1 Ya kan Sumut 1 Gas Bobi Nasution Kan begitu kan Langsung lah keluar itu Bermunculan itu Pendukung yang lain Ya kan Apa dia bilang Muncung kau itu Datang 1 lagi B2 kau Datang yang 1 lagi B1 kau Datang yang 1 lagi Eh gak ngerti apa-apa kau Itu menandakan apa Pertempurannya Bukan pertempuran Di elite Tapi kebanyakan Pertempuran di akar rumput Gitu loh Ya kan Itulah dia Kalau misalnya Di Sumatera Utara Ya Jadi Ini sedang panas-panasnya ini Ya Gua bilang sama Kilian Sebentar lagi kan Masa tenang Kalau di Sumatera Utara Gak ada tenang-tenangnya Masa tenangnya itu Tapi tetap panas Itu dia Ya Jadi kembali lagi Ke Anies Baswedan Si Anies yang kita bahas Di awal Kok ujung-ujungnya Ke si Bobi Ya Jadi kalau Kupilang sama kalian Ini orang agak cerdik Dan juga agak licik Ini Dia sedang Sekarang ini Dia sedang Memanfaatkan momentum Ya Bagaimana Supaya Dia di Apa namanya Bisa Bisa Muncul lagi ke permukaan Ya Tapi ingat Kupilang tadi Ya kan Kita kan gak tau Dia itu sedang dibutuhkan Atau sedang diperalatkan Begitu ya Jadi Itu dulu dari Pemparbelak Salam NKRI NKRI Harga Mati Terima kasih